Langkah Iblis dalam meremehkan sebuah dosa, apabila Iblis ingin memfitnah orang yang memegang teguh ajaran agamanya, dan menggodanya untuk melakukan sinah, pembunuhan, dan pencurian, namun dia tidak mampu, ternyata dia tak sebodoh yang kita kira. Begitulah, dengan makar dan kelicikannya, Iblis akan memberikan pengantar kepada godaan-godaan itu hingga dapat menjerumuskan manusia ke dalamnya. Sayangnya, pengantar-pengantar ini tidak bisa diperkirakan, bahkan manusia sendiri tidak begitu memperhatikannya. Mereka justru menganggapnya sebagai perkara kecil, akan tetapi, tiba saatnya bagi kita untuk mengetahui bahwa dosa-dosa kecil akan menggiring kepada dosa-dosa besar. Dalil bahwa Iblis menempuh jalan meremehkan dosa terhadap manusia adalah Sabda Rasulullah, jauhilah dosa-dosa yang remeh. Sebab, perumpamaannya seperti suatu kaum yang menuruni perut lembah, lalu salah seorang membawa sebatang kayu dan temannya membawa kayu lain, hingga akhirnya mereka bisa memasak roti mereka. Dan sesungguhnya, dosa-dosa yang sepele itu dapat membinasakan pelakunya. Artinya, orang yang meremehkan dosa dan tidak memperhatikannya, sebenarnya ia terjerumus ke dalamnya lebih dari sekali hingga dosa tersebut semakin membesar, lalu membuatnya kepayahan hingga menjerumuskannya dalam larangan. Terima kasih telah menonton!